Halo Wanita Indra sehari disini dan ini adalah bacaan untuk minggu depan mulai tanggal 18 sampai 24 Februari 2019 Kalau kita lihat dari astrologi, saya pegang disini tapi tidak terlalu terlihat Minggu depan itu ada beberapa peristiwa penting dan minggu depan akan menjadi sangat poten atau berpengaruh terhadap beberapa keputusan Beberapa bulan ke depan, khususnya 6 bulan ke depan karena pada hari Selasa tanggal 19 2019 akan terjadi bulan Purnama di Virgo Dan mengapa penting Virgo? Karena Virgo adalah, sebenarnya kalau kita lihat gambar Virgo adalah gambar perempuan, gambar orang perempuan Yang lainnya, yang lain dari zodiac itu kan biasanya ada gambar bukan orang tetapi lebih kebenda Nah Virgo itu menunjukkan purifikasi atau pemurnian atau pembersihan diri Kenapa? Karena gambar perempuan itu adalah tokoh penyembuh Jadi kalau kita pikir dia adalah seperti seorang perawat Perawat itu melakukan semua tugasnya mulai dari yang kecil sampai semuanya adalah untuk membantu orang lain Membantu orang lain supaya menjadi sembuh, menjadi orang yang lebih dapat bekerja semaksimal mungkin Jadi bekerja berfungsi secara maksimal dari kesehatannya, dari psikologisnya, dari utamanya memang dari dia berfungsi dalam masyarakat sehari-hari termasuk dalam dia bekerja Itu yang penting dari bulan purnama di Virgo Dan sebagaimana bulan purnama selalu matahari di tempat yang berlawanan yaitu lawannya Virgo adalah Lawan itu bukan lawan berantem tapi adalah oposisi dalam gambar adalah Pisces Kalau Virgo itu semua yang detail, kan kita kebayang itu adalah sesuatu karakteristik yang cukup berbeda Virgo adalah sesuatu yang rinci, kecil-kecil dilihat, tapi semua itu penting Di lawannya adalah Pisces sesuatu yang lebih luas Dimana Pisces tidak lagi melihat yang detail tapi dia melebur dalam sesuatu yang lebih luas Selebih society gitu misalnya Jadi lebih ke masyarakatnya, lebih ke bangsaannya Di luar daripada ego sebagai individu Itulah perbedaannya Nah, dua hal yang penting dalam hal astrologi Pertama adalah bulan purnama Dan itu adalah saat yang penting untuk kita mulai membersihkan diri Dalam arti kata, barangkali karena Virgo juga tempatnya adalah rumah ke-6 termasuk kesehatan Jadi kita bisa melakukan misalnya puasa Salah satu cara yang paling mudah terlihat kita melakukan pembersihan diri adalah dengan puasa Yang kedua adalah karena matahari berada persis di depannya di Pisces Bersama matahari disitu ada Neptunus dan ada juga Merkurius Dan Merkurius berada di Pisces Merkurius adalah fungsi intelektual Fungsi berfikir, fungsi berkomunikasi Dan dia berada di tempat yang tidak hanya melihat secara nyata tetapi lebih jauh daripada itu Di sisi positifnya adalah pada saat ini orang bisa melihat, menganalisis lebih jauh dari apa yang dilihat Menginterpretasikan, menafsirkan sesuatu lebih jauh dari apa yang terlihat, yang terdengar, yang dirasakan Tetapi ada sesuatu yang bisa membuat orang berpikir lebih dalam dari itu Tetapi di sisi lain adalah kadang-kadang orang menjadi tidak terlalu kontak dengan realitas Itu adalah problem dengan Pisces Hal lain yang penting di minggu depan adalah Chiron mulai masuk ke Aries Dalam arti kata ini sangat terkait dengan posisi bulan Purnama Dan posisi bahwa bulan berada di Virgo di awal minggu Di Virgo purifikasi Jadi termasuk salah satu purifikasi adalah membuang sesuatu yang toksik di badan kita Yang toksik itu tidak hanya zat-zat yang berada di dalam tubuh tetapi juga hubungan dengan orang lain Dan Chiron adalah energi yang sangat berbeda Sehingga pada saat ini barangkali orang menjadi jauh lebih kuat, lebih berani untuk memutuskan sesuatu Untuk memutuskan bahwa yang ini sudah lagi tidak terlalu bermanfaat buat hidup saya Itu Chiron Plus ditambah Uranus berada di 29 derajat 25 menit Dan Aries berada di Taurus di 3 derajat 54 derajat Dan berikutnya nanti akan ke 5 dan 6 Tetapi masih di bawah 10 derajat Ini juga menunjukkan bahwasannya Intensitas, kemauan untuk bertindak Keputusan yang kemudian diikuti dengan tindakan Itu akan lebih kuat Oke, kira-kira itu yang paling penting untuk minggu depan dari astrologi Kalau kita lihat dari spread ini Ini buat semua zodiac ya Jadi ini adalah Celtic Cross Yang paling standar Ini adalah core-nya Kemudian apa yang challenge-nya Ini adalah apa yang diinginkan Atau yang dipikirkan Ini yang sudah routing, sudah lama terjadi Ini adalah past Masa lalu, yang barusan Ini yang akan dilakukan Bagaimana dia melihat Diri sendiri Bagaimana orang lain melihat dia Apa guidance atau sarannya Dan ini adalah outputnya Tetapi kita juga bisa lihat bahwa Base, jadi topik Dari minggu depan adalah Five of Pentacles Dan ini menunjukkan bahwa Dia sedang bergerak Dia sedang akan bergerak Tetapi belum benar-benar bergerak secara penuh Karena dia merasa ditinggalkan Left in the cold Gambarnya jelas sekali di sini Sementara di dekatnya dia Ada pihak lain yang sedang berpustakora Dan dia tidak termasuk di dalamnya Yang digambarkan dari kartu ini adalah Dia pernah menjadi bagian dari kelompok tertentu Atau keluarga tertentu Atau suku tertentu Atau kelompok yang paling banyak adalah kelompok Karena itu yang paling relevan dengan kehidupan kita sehari-hari Tetapi Dia sedang dalam proses memisahkan diri Walaupun secara internal barangkali sudah terjadi lama Tetapi secara eksternal mulai tanpa terlihat Oke Jadi dari spread ini Yang terutama adalah Apa yang kau inginkan Dan itu terlihat sekali di dalam chart dari astrologi Bahwasannya apa yang menjadi dirinya sendiri Itu akan mengedepan Akan terlihat lebih dominan daripada orang lain Dan dia punya Pilihan Dia punya pilihan untuk Mewujudkan apa yang dia inginkan Jadi Teman-teman disini yang sedang melihat Fokus dari minggu depan adalah Pastikan Pahami Pahami apa yang benar-benar diinginkan Apa yang benar-benar Memenuhi dirinya yang paling otentik Dan itu Percayalah Bahwa itu tidak pernah given dari luar Itu adalah pilihan dari diri sendiri Apa yang terjadi sudah sejak lama Adalah sebenarnya pemikiran Untuk melepaskan dari sesuatu yang toksik Melepaskan dari sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya Itu sudah lama dipikirkan Sudah lama diupayakan Sampai sekarang Tetapi Yang dia pikirkan Dibakirkan sampai sekarang Apa yang dia harus lakukan Dia tunjukkan ke orang lain Adalah Dia masih Pilih-pilih Dia masih struggling Masih Berupaya untuk Oke saya berusaha memenuhi kebutuhan lain Tapi ternyata kebutuhan saya sendiri Juga sangat Mendesak Dan saya lama-lama merasa bahwa Tidak ada gunanya mendahulukan kepentingan orang lain Kalau kepentingan saya Tidak bisa terpenuhi Dan satu-satunya orang yang mampu memenuhi kebutuhan Seseorang sebetulnya adalah dirinya sendiri Dirinya sendiri yang bagaimana dia mengupayakan supaya yang menjadi kebutuhan terutama yang survival yang menentukan bagaimana dia bisa hidup dengan sehat dan bahagia adalah dirinya sendiri Walaupun banyak sekali tuntutan masyarakat yang menghukum dirinya Ini terlihat bahwa yang lalu adalah Ini namanya The devil Atau ini disebut Kodependensi Jadi ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa bergerak Mendapatkan sesuatu yang diinginkan Karena Ada kodependensi Kalau dia tinggal ada pihak lain yang akan Terganggu Yang biasanya mendapatkan apa yang menjadi Sesuatu yang diberikan oleh kita Tetapi dalam waktu ke depan Kalau dari kartu ini Terlihat dia akan mulai bergerak Apa yang dia pikirkan tentang diri sendiri Adalah sebenarnya saya mampu Tapi sejak dulu saya tidak bergerak Saya lama sekali untuk mulai bergerak Tapi sebenarnya saya dalam posisi Berkapasitas Untuk melakukan tindakan Hanya saja tindakan saya sangat hati-hati Karena tadi banyak hal yang menjadi Konsiderasi Yang banyak hal yang menjadi pemikiran dia Orang lain Melihat dirimu Bekerja keras Hanya itu Dia tidak melihat hal lain Nah Sarannya Atau guidance adalah Bagaimana terjadi Give and take Yang seimbang Six of pentacles adalah Beri Dan menerima Yang seimbang Tidak ada orang Bisa memberi Terus Kemudian menerima sedikit Untuk kepentingannya Seberapapun Dia menyukai Seberapapun Dia mencintai orang lain Dia harus menerima Sesuatu kembali Kenapa kalau tidak Karena orang itu Akan habis Energinya dia Akan terserap Dan dia tidak akan pernah Menjadi dirinya sendiri Dan kalau kita kembali Ke bulan Purnama di Virgo Itulah gunanya Virgo Dia mengembalikan Sesuatu yang pernah sakit Yang pernah kurang Itu dipurifikasi lagi Sesuatu yang toksik Dihilangkan Apa yang akan terjadi Kalau misalnya Output Dari Orang itu Melakukan Sesuai dengan Saran Ya Hasilnya adalah Dia menjadi lebih Bahagia Ini Dan penjelasan Dari bahagia Adalah Dia mampu Mewujudkan Apa yang dia inginkan Mengupayakan Apa yang pernah Dia pikirkan Yang pernah Dia bayangkan Dia mimpikan Itu bisa Diaktualisasi Atau Direalisasi Begini bacaannya Buat Semua Dan saya akan Tambahkan Ini adalah Dek baru Dan saya Menyukai Dek baru Ini Ini dibuat Oleh Fiona Wang Ya Fiona Wang Nama Deknya Adalah Nusantara Apa Saran Ya Apa saran Yang bisa Kita berikan Ya Saya ambil Dua Untuk Minggu Depan Ini Sesuai Dengan apa Bacaan Hari ini Ya Judulnya Adalah Keadilan Supaya Supaya Situasi Ini dapat Teratasi Dengan Baik Dan Adil Tunjukkanlah Ketulusan Dan Kejujuran Terhadap Semua orang Yang terlibat Beranilah Berbicara Benar This is Very Nice Card Ya Kemudian Satu lagi Dan Ini Juga Sangat Bagus Ya Judulnya Adalah Consulor Gambarnya Saya Suka Sekali Ya Disini Ada Kalau Kita Lihat Disini Ada Dua Orang Yang Berbicara Yang Satu Mendengarkan Ada Hubungan Disini Digambarkan Dengan Bunga Berarti Yang Dibicarakan Adalah Sesuatu Yang Indah Dan Kemudian Ada Dua Kupu-kupu Yang Menandakan Bahwa Ada Sesuatu Yang Berubah Disini Dengan Berbicara Mengungkapkan Sesuatu Yang Indah Ini Memungkinkan Terjadinya Transformasi Dan Transformasi Itu Tidak Hanya Terjadi Di Satu Pihak Tapi Dua Kupu-kupunya Saya Bacakan Consulor Disadari Ataupun Tidak Sejatinya Anda Adalah Seorang Consulor Alami Tidak Heran Jika Orang-orang Sekitar Anda Senang Mencurahkan Hatinya Pada Anda Mendalami Konseling Terapi Dan Sebagainya Itu Membuat Membuat Anda Dapat Membantu Orang Lain Yang Lebih Banyak Dan Lebih Baik Percayalah Teman-teman Menjadi Consulor Itu Sebenarnya Adalah Kemampuan Alami Ya Karena Apa Karena Kita Dihadapkan Pada Banyak Masalah Dan Kemudian Kita Diberi Kesempatan Untuk Memahami Bagaimana Kita Bisa Keluar Dari Masalah Itu Dengan Tenang Atau Dengan Tidak Tenang Tetapi Kita Tahu Hasilnya Masing-masing Apa Dan Dengan Pengalaman Tersebut Dengan Pengalaman Kalau Kita Tidak Pernah Punya Masalah Kalau Kita Tidak Pernah Disakiti Maka Kita Tidak Punya Kemampuan Itu Kemampuan Itu Datang Karena Kita Mengalami Sendiri Begitu Kita Mengalami Sendiri Orang Lain Jika Bertanya Pada Kita Kita Mampu Mengatakan Sesuatu Kita Mampu Mengambil Hikmahnya Atau Inti Atau Ekstrak Dari Semua Kejadian Yang Tampaknya Tidak Menguntungkan Atau Tidak Menyenangkan Tetapi Sebenarnya Dari Situlah Kita Belajar Apa Yang Akan Terjadi Kedepan Kita Belajar Untuk Membantu Orang Lain Begitu Bacaan Saya Untuk Minggu Depan Semua Zodiac Wenita Indra Sari Di Sini Semoga Membantu